Baca zikir harian kita, telah selesai kita baca Ratib Al-Affas, yang salah satu faedahnya adalah kita mohon dijaga oleh Allah SWT. Allahumma inna nastafi zuka, ya Allah kami mohon dijaga, mohon penjagaan, mohon perlindungan. Dan kami mohon titipkan, apa yang kami mohon adiyah nana, yaitu mohon dijaga agama kami, mohon dijaga akidah kami, mohon dijaga iman dan islam kami, dan mohon dijaga ya Allah badan kami, diri kami, dan diri kami, jiwa kami, dan mohon dijaga juga ya Allah keluarga kami. Dan mohon dijaga ya Allah segala hal yang telah engkau berikan. Jadi kita mohon dijaga, entah itu dari mara bahaya, dari segala macam penyakit dan gangguan-gangguan makhluk Allah yang lainnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, ya tausiah singkat pada hari ini, yaitu membahas tentang, selanjutnya kemarin, yaitu sembilan orang yang tidak diakui oleh Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya. Ya, kemarin kita membahas, ada kira-kira berapa, lima poin. Yang pertama, ya kita ulas sedikit, yang pertama poinnya adalah meratap. Orang yang meratapi, kata Rasulullah, orang yang memukul-mukul dirinya sampai merobek-robek bajunya dan menyakiti dirinya, kata Rasulullah, itu bukan termasuk golonganku, bukan termasuk umatku. Yang kedua adalah orang yang memerangi dan menipu sesama muslim, yang menipu kaum muslimin, itu bukan golongan Rasulullah. Yang ketiga, tidak saling menghormati. Orang yang tidak menghormati yang besar dan tidak menyayangi yang kecil. Yang keempat adalah orang yang hasad, pengumpat, dan orang yang main perdukunan. Itu bukan termasuk golongan Rasulullah, bergolongan umat Rasulullah. Yang ketiga adalah fanatik, yang asum, yaitu fanatik kepada golongannya. Selanjutnya, kita lanjutkan poin yang keenam, kata Rasulullah, di dalam hadisnya, Nah, ini kata Rasulullah, bukanlah termasuk golonganku, bukanlah termasuk umatku, kata Rasulullah. Siapa itu? Yaitu seseorang yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya. Atau sebaliknya. A'u abdan ala sayyidihi. Atau hubungan seorang budak, seorang hamba kepada majikannya. Ini poinnya adalah orang yang merusak hubungan. Relationship. Relationship. Orang yang merusak hubungan, merusak rumah tangga. Seorang, suami ataupun istri. Dengan pasangannya, maka kata Rasulullah, ini bukan termasuk golonganku, bukan termasuk umatku. Kalau kita lihat, banyak zaman sekarang, ada istilah namanya pelakor. Perebut laki orang. Atau ada istilahnya, laki-lakinya namanya pubinor. Perebut bini orang. Ini hati-hati. Ini termasuk dosa, salah satu dosa besar. Ini salah satu perbuatan yang iblis senangi. Iblis senang kalau ada orang yang merusak hubungan rumah tangga orang. Hati-hati, kata Rasulullah. Orang yang kayak gini, bukan cuma haram perbuatannya, tetapi juga kata Rasulullah, tidak diakui sebagai umat. Tidak diakui sebagai golongan Rasulullah SAW. dia hubungan, merusak hubungan seseorang, itu kata Rasulullah, dia bukan umatku. Dia bukan golonganku, kata Rasulullah. Maka dari itu, kalau ada seseorang yang berhubungan sah, berhubungan resmi, maka jangan kita ganggu, gugat, jangan kita rusak hubungannya. Dengan apa caranya, misalnya, kalau kita merusak hubungan orang, bisa dengan menceritakan kejelekan pasangannya. Kita jelek-jelekin itu pasangannya di depan dia. Itu tidak boleh. Karena dalam rangka apa? Dalam rangka itu bisa takbib umro'ah. yang bisa merusak hubungan seseorang dengan pasangannya. Kita nggak boleh menjelek-jelekan suami orang, misalnya. Kemarin gue lihat, bini lu jalan sama laki lain, misalnya. Kemarin gue lihat, laki lu jalan sama bini lain, sama cewek lain. Ya, jangan kita ngomong-ngomongin kayak begitu. Karena apa? Bisa merusak hubungan orang. Atau juga jangan kita kompor-komporin. Ah, laki lu mah, nggak bisa, nggak ada apa-apanya, misalnya. Ah, bini lu mah, nggak ada apa-apanya. Mendingan sama si Anu, mendingan sama si Anu. Itu juga jangan kita provokasi. Jangan kita jelek-jelekin. Ya, jangan kita banding-bandingin dengan orang lain yang kira-kira bisa merusak keharmonisan rumah tangga seseorang. Ya, bahaya ini. Maka, kalaupun, sama saja, apabila orang itu setelah pisah, ya, merusak hubungan orang setelah pisah dia mau dinikahin, ataupun setelah ngecokin hubungan orang dia nggak mau nikahin. Itu hubungannya, hukumnya sama saja. Yaitu sama-sama merusak hubungan orang lain. Bahkan, yang menurut beberapa ulama, yaitu di dalam ulama mazhab Malikiyah dan ulama imam Ahmad, itu menyatakan kalau misalnya mereka nikah, misalnya ada orang nih, pelakor, merusak rumah tangga orang, kemudian dia nikah sama orang yang dirusak hubungannya itu. Maka, beberapa ulama menyatakan ini, hukumnya, hukum pernikahannya adalah batal. Hukum pernikahannya tidak sah. Tetapi, itu yang harus kita jauhi. Jangan sampai kita merusak hubungan orang yang sah. Merusak hubungan suami-istri. Kata Rasulullah, ini bukan termasuk golonganku. Yang kedua, yang ketujuh, selanjutnya, kata Rasulullah, laisa minna man halafa bil amanah. Kata Rasulullah, laisa minna, bukanlah termasuk golonganku, bukanlah termasuk umatku. Siapa itu? Ya, man halafa bil amanah. Seseorang yang bersumpah demi amanah. Seseorang yang bersumpah demi jabatan. Jabatan kan merupakan amanah. Ya, Rasulullah tidak menyebut jabatan, tetapi menyebut amanah. maksudnya adalah orang yang bersumpah, berani bersumpah, seorang muslim bersumpah demi sebuah jabatan, demi sebuah kedudukan. Sebentar lagi, kita mengalami, mungkin di daerah-daerah lain, selain Jakarta, mengalami yang namanya muslim pilkada. Itu banyak. Tetapi, ya, harusnya pilkada itu diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalaupun mau berkampanye-kampanye secara sehat, yaitu cukup menampilkan kelebihan keunggulan-keunggulan kita. Tidak usah sampai menjelek-jelekkan orang lain. Ya, cukup promosikan diri kita sendiri. Dan satu lagi ingat, jangan sampai bersumpah. Apalagi bersumpah atas nama agama, ya, demi suatu jabatan, demi suatu amanah. Ini yang kata Rasulullah, tidak termasuk umatku, tidak termasuk golonganku. Na'udzubillahimin zalik. Yang ke-8, selanjutnya kata Rasulullah adalah, lehissamina, bukanlah termasuk golongan kami. Siapa itu? manintahabak. Seseorang yang merampas awsalabak. Atau mencabut pakaian. Awasyara bisalbi. Atau orang yang menyuruh mencabut pakaian. Artinya apa? Ya, poinnya adalah Rasulullah s.a.w. tidak mengakui umatnya yang suka merampas hak milik orang lain. Ini baru-baru aja kita lihat di berita. beberapa hari yang lalu ada pejabat yang ketangkap KPK. Ada menteri yang ketangkap oleh KPK. Na'udzubillahimin zalik. Ini adalah seseorang, ciri orang yang merampas hak orang lain. Apalagi yang dirampas itu adalah hak bantos. Hak orang-orang kecil, rakyat orang-orang kecil. Na'udzubillahimin zalik. Ini merupakan dosa yang merugikan orang banyak. Kesalahan yang fatal. Karena apa? Di musim Pacek Lik ini orang pada susah hidupnya. Orang pada kelaparan, tidak ada pekerjaan. Lah kok. Harta orang miskin juga masih dirampas. Padahal mereka juga yang merampas itu orangnya hidup berkecukupan. Orangnya juga itu hidup tidak kekurangan. Tetapi masih merampas harta orang lain. Ini kata Rasulullah bukan golongan kami. Kalau mau kaya, kalau mau jaya, maka raihlah dengan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah SWT. Dengan berdagang, berbisnis, sewa-menyewa, itu banyak. Bisa dicontoh, bisa diambil, ditiru. Masih banyak jalannya halal. Tetapi satu, kata Allah, kata Rasulullah, jangan sampai merampas hak orang lain. Janganlah kita saling mengambil harta orang lain dengan cara-cara yang batil. Karena ini tidak diakui Rasulullah SAW sebagai umatnya. Yang kedelapan, yang terakhir, kata Rasulullah apa? Bukanlah termasuk golongan kami, kata Rasulullah, mantasyabaha, seseorang yang menyerupai birrijali minanisa. Seorang laki-laki yang menyerupai wanita. Dan pula sebaliknya, wanita yang menyerupai dengan perempuan, atau perempuan yang menyerupai dengan laki-laki. Ini banyak. Kalau kita lihat di zaman-zaman sekarang, banyak di televisi orang-orang yang ataupun di jalan-jalan, di mana-mana, di tempat-tempat umum, orang-orang yang menyerupai laki-laki. Laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Ini jangan sampai, kata Rasulullah SAW, ini bukan termasuk umatku. Laki-laki bertindaklah sebagai laki-laki. Jangan ke cewek-cewekan. Atau cewek juga jangan bertindak ke cowok-cowokan. Jangan berlaku tomboy. Sebab apa? Ini termasuk tasyabah, tasyabuh. Menyerupai laki-laki atau menyerupai perempuan. Tidak boleh. Apalagi sampai ganti kelamin misalnya. Ada kan? Beberapa artis melakukan ganti kelamin. Ada yang sampai ganti laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki. Ini dosa besar. Dosa besar. Semoga kita terhindar dari hal-hal yang sembilan hal yang dilarang oleh Nabi SAW dan tidak diakui sebagai umatnya Rasulullah SAW. Baik. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mengingat waktu. Bila itaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati.